Setelah diaplikasikan nutrisi dan sebelum diaplikasikan nutrisi Jadi pada kesempatan kali ini kan Jadi saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat jamur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rizal Muttakin Yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram Salam pemuda tani Soal lagi Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video tentang apa sih Pengaruhnya nutrisi terhadap pertumbuhan jamur tiram Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan kasihkan tahu kepada sahabat-sahabat jamur Apa sih manfaatnya pengaplikasian nutrisi kepada media baklok Jadi untuk hari ini memang sih Ini memang banyak yang merequest Atau banyak yang meminta untuk Mas tolong diperlihatkan Kayak apa sih mas Manfaatnya terhadap pertumbuhan jamur tiram Setelah diaplikasikan nutrisi Dan sebelum diaplikasikan nutrisi Jadi pada kesempatan kali ini kan Jadi saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat jamur Dimanapun kalian berada Namun sebelum saya melanjutkan video ini Bagi anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Dalam dunia seputar jamur tiram Oke memang Pengaplikasian nutrisi ini menurut saya itu Sangat penting sekali sih Karena pengaplikasian nutrisi itu Sepengalamannya saya itu Tidak dapat bisa meningkatkan produksi Cuman dia dapat mendongkrak Atau mempercepat tumbuhnya pinhead atau primordi Ingat dicatat Yang bilang meningkatkan produksi Itu perlu saya belajar lagi Dari pengalaman sahabat-sahabat jamur Soalnya pengalamannya saya sih seperti itu Tidak dapat meningkatkan produksi Mungkin tumbuhnya jamur tiram dalam satu baklop per musim itu Paling mentok sih Itu 0,5 kg Jadi ini saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat jamur Jadi ini baklop umur 3,5 bulan sampai 4 bulan sih Umurnya baklop Jadi saya akan melihatkan nanti Sebelum dan sesudah pengaplikasian nutrisi Jadi ini bisa anda lihat Memang sih kalau kita lihat Bisa anda bayangkan sendiri Ini tumbuhnya jamur tiram itu kecil-kecil Ini sesudah diaplikasikan hormon ya Nah ini bisa anda lihat Ini yang sudah diaplikasikan hormon sama saya Jadi tumbuhnya itu seperti ini Memang kalau baklop agak tua itu memang Agak kecil sih tumbuhnya Cuman Dia masih tetap bertumbuh Atau Keluarnya primordi Jadi ini bisa anda lihat Di Apa namanya Di samping saya ini kan Ini yang sudah diaplikasikan nutrisi Yang Saya buat sendiri sih Ingat Saya ini tidak Ini yang banyak sih Yang banyak jadi permasalahan Saya ini tidak menjual nutrisi Beneran saya tidak menjual nutrisi Cuman Banyak yang menanyakan Mas Sambian itu menggunakan nutrisi apa Ya jadi saya wajib lah Menyampaikan kepada anda itu Nutrisi yang saya pakai itu Cuman saya tidak bisa merekomendasikan Anda itu harus menggunakan nutrisi ini Nutrisi ini Karena saya sendiri itu tidak pernah mencoba Nutrisi yang lain Karena Mulai dari awal saya Budi daya jamur tiram Ya itulah Menggunakan nutrisi yang saya buat sendiri Jadi ini bisa anda lihat Ini Pertumbuhannya Pint head Atau primordia ini Masih tumbuh Ini biasanya sudah siap dibuang Nah Ini beratnya ini Kisaran 4 sampai 3 on Sudah ini Ini sudah siap dibuang Tapi ini masih bisa tumbuh Emang kalau dibuang Jadi ayo Kita Mumpung sekarang Ini kegiatannya apa ya Buang baklok sekarang Ini bisa anda lihat Nah ini Satu Satu apa ya Seumuran sih Sama yang tadi itu Jadi ini seumuran Bakloknya ini Jadi ini bisa anda lihat Ini sudah tidak ada Buahnya lagi Ini sudah siap Dibuang Sudah siap Diganti yang baru Ini bakloknya Sudah tidak ada keluar Kembali Ini memang saya Sengaja sih Tidak menyemprot Karena ini Biasanya itu sudah dibuang Sama saya itu kemarin Sudah dibuang Cuman ini Kemarin saya itu Ngepload tentang nutrisi Wah Itu banyak sekali Yang meminta itu Jadi akhirnya yaudahlah Saya coba Bukan dicoba sih Saya coba buat videonya Jadi ini Kita lihat Sudah siap ganti yang baru Oke mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Jadi saya tekan lagi Hormon yang saya gunakan ini Memang hormon yang Apa yang mendongkrak Pertumbuhan Atau mempercepat Keluarnya primordi Oke gen Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Ya semoga video singkat ini Bisa bermanfaat Untuk sahabat-sahabat jamur Dimanapun kalian berada Yususnya di seluruh Indonesia Ya semoga video ini Bisa mendongkrak Semangatannya anda Untuk selalu berbudaya jamur tiram Dan apabila anda Menyukai video ini Silahkan like dan share Agar video ini Bisa bermanfaat Untuk orang lain gen Dan bagi anda Yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang gen Agar anda itu Tidak ketinggalan Informasi-informasi terbaru Dalam dunia seputar jamur tiram Karena saya baca Di kolom komentar Pertanyaannya anda itu 70% Videonya sudah saya upload Jadi anda itu tinggal Ngelihat Di video-video saya Yang sebelumnya gen Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Masih dalam dunia seputar jamur tiram Salam pemudatani Sampai jumpa di video selanjutnya